Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu hebat seluruh Indonesia, peserta workshop 32 jam pelajaran penulisan laporan best practice untuk kenaikan pangkat. Yang kali ini yang akan memberikan materi adalah Kang Encon Rahman, guru penerima penghargaan internasional dari PMCA Thailand tahun 2017 dan pengawas sekolah Kabupaten Majalengka. Ada pun yang memandu acara ini adalah Pak Muklis Al-Farouk, founder dari Pangranwantra sebagai moderator kita. Untuk mengefisienkan waktu, saya Umitir Alestari dari Kota Bokor menyerahkan kepada Pak Muklis. Silahkan. Baik, dari Kota Bokor saya ambil Ali dari Kota Makassar. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, Bapak-Ibu guru hebat seluruh Indonesia, perkenalkan, saya Muklis Al-Farouk, founder dari Pantanwantra. Bapak lagi kanan dulu? Lagi Jun. Kota Makassar. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kali ini kita akan masuk dalam sebuah sesi awal dari rangkaian kelihatan workshop 32 jam pelajaran yang mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu penyusunan laporan best practice untuk kenaikan pangkat. Kali ini kita dipanggung oleh seorang pemateri yang luar biasa. Bapak-Ibu mungkin sudah lihat profil dari Kang Encong Rahman yang sudah dibagikan di grup WA. Ini saya lihat luar biasa prestasi Bapak ini. Saya bacakan, tidak semua ya Bapak-Ibu. Nama lengkap yaitu Encong Rahman, beliau lahir di Majalengka tanggal 5 April 1972. Beliau adalah anak tunggal. Kemudian setelah itu beliau masuk di SPG, Negeri Majalengka, kemudian merantau ke Bandung, masuk di Universitas Pasundan, Bandung, Fakultas Pendidikan Keguruan Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian pada tahun 2002, beliau masuk menjadi santri di pesantren Daurat Tauhid, Bipinan Ta'agin, luar biasa Bapak. Pada saat malamun lop, Pak Enton Rahman ini berhasil menjadi juara dua tingkat nasional tahun 2005. Pada sayembara mengulis karya ilmiah dengan judul distribusi syarikat produktif sebagai alternatif dalam mengatasi problem masyarakat prasjahtera. Kemudian beliau juga menjadi trainer di berbagai BUMN, saya sebutkan beberapa, yaitu PT Antam Bogor, PT PNN Caman Jakarta, kemudian PT Indonesia Tawan PB, PT Kelinda dan sebagainya. Kemudian kecintaan pada bidang sosial pendidikan mendorongnya berfipra pada penaga pendidik dan pendidikan. Pada tahun 2006, Kang Enton Taman tercatat sebagai guru berstatus TNS yang ditempatkan di Kabupaten Magelengka. Karena prestasi beliau saat ini, beliau diangkat sebagai pengawas sekolah, Kabupaten Magelengka, Provinsi Jawa Barat. Kemudian beberapa prestasi beliau, yaitu juara dua simposium nasional program bermutu pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2013, menjadi juara harapan satu korum guru ilmiah guru. Kemudian yang pada tahun 2017, Kang Enton Raman ini mendapat penghargaan internasional, luar biasa, yaitu guru internasional dari Prinses Mahacatri Awal atau PMCA, Kerajaan Thailand. Ini sangat luar biasa, banyak sekali karya-karya beliau. Bahkan beliau sudah menulis 500 karya berupa chair pen di berbagai artikel-artikel. Luar biasa, Bapak. Baik, Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu bisa melihat profil lengkap beliau di WA Group dari Kang Enton Raman. Untuk tidak membuang waktu, Bapak-Ibu sekalian, kami tersilakan kepada pemateri yang sebatas kita, Kang Enton Raman di Magelengka. Silahkan, Kang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wa allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Alhamdulillah ikina Allah yang maha agung pada siang hari ini, kita dapat belajar bersama berkaitan dengan bagaimana cara penulisan best practice. Penulisan best practice ini merupakan salah satu karya tulis imih yang menjadi ikon kalau kita menjadi kenaikan tingkat. Lebih mudah, lebih cepat, tentu dibanding dengan kalau kita membuat buku misalnya. Kalau kita membuat buku nilainya sama dengan tingkat buku yang ber-ISPN, tetapi dengan membuat perspektif ini pun nilainya besarannya sama. Tetapi teknik pembuatannya lebih mudah daripada membuat buku. Dari sisi anggaran membuat perspektif ini pun lebih mudah, lebih ringan, lebih hemat daripada membuat buku. Nah pada kesempatan ini rekan-rekan semua, Bukan Encon memperkenalkan diri sekaligus juga Insya Allah kita akan diskusi, sharing, berkaitan dengan bagaimana teknis. Sudah disampaikan di grup kita beberapa materi yang akan disampaikan dan nanti ada tugas mandiri yang mudah-mudahan dalam jarak waktu yang sudah ditentukan oleh panitia, rekan-rekan bisa memberikan informasi, teknik pembuatannya nanti insya Allah dikoreksi dan direfeksi oleh Kang Encon hingga beres ya. Nanti dikumpulkan oleh ke panitia, oleh panitia nanti diberikan ke Kang Encon dalam jangka waktu tentu, nanti diinformasikan di grup, nanti Kang Encon periksa, perbaiki, dikembalikan ke penulisnya, lalu bisa digunakan untuk kenaikan tingkat. Rekan-rekan, ada hal yang menarik berkaitan dengan karya tulis ilmiah ini. Nah sebelum kita membuka, membahas 2 jam ke depan, Kang Encon ingin bercerita lebih dahulu tentang karya tulis ilmiah ini. Di antaranya memang dari sebagian besar ketika kita akan melaksanakan kegiatan kenaikan tingkat, dipastikan selalu menggunakan PTK. Kenapa PTK? Kenapa PTS bagi pengawas sekolah? Kenapa PTS bagi pengawas sekolah? Karena memang PTK-PTS memiliki angka besar-piritnya cukup besar, yaitu 4. Sedangkan best practice ini dua. Ini termasuk yang standar sebenarnya. Karena ada beberapa nilai yang hanya satu, kemudian satu setengah, dua, dua setengah. Kalau Kang Encon kaji dari pedoman yang berkaitan dengan PTK ini, karya tulis ilmiah ini, maka dipastikan bahwa memang PTK salah satu karya tulis ilmiah yang cukup besar nilainya penelitian ini. Dan dipastikan ada beberapa tingkatan-tingkatan yang diwajibkan untuk menggunakan PTK sebagai salah satu syarat di dalam proses kenaikan tingkat. Baik, kita coba gambarkan dulu kaitannya dengan materi yang akan kita kasih. Kang, mau share screen sendiri atau dibantu Pak Muklis? Saya coba share screen sendiri dulu. Oke, siap. Saya coba ya. Kang, senyum dikit, jangan tegang. Nanti ibu Bapak tegang juga. Iya. Tenang, relax ya Bunda, asmiah ya. Dah, siap. Bapak Ibu materinya ada di grup ya, jadi Bapak Ibu bisa sambil membacanya di grup. Siap. Bentar Kang, belum. Dah, itu apa ya? Ada item-item ya? Dah. Siap, silahkan. Ini kecil ya. Itu, Kang, F5 di slide show. F5? Iya dong, F5. Bisa nggak? F5. Bukan F sama 5, ada fungsi tombol F5 di atas. Kalau nggak, share screen juga bisa. Slide show, slide show. Sama aja. Udah ya? Mana? Belum. Belum. Ih, atau dari sana ke sini mah, butuh waktu kali ya. Belum tuh. Udah belum Bapak Ibu? Ini belum ada? Itu mah pindah ke slide 2, belum di slide show. Belum, Bu. Belum. Jangan protes ke saya, yang share screen bukan saya. Bagaimana dengan ini? Mana belum? Yang di atas ada di atas, di bagian atas ada slide show. Home insert design animation slide show. Yang kelima. Itu Kang di atas, Kang. Yang di atas, Kang. Bukan yang itu. Naik, naik dikit, naik dikit. Ya, ke kanan, ke kanan. Ke kanan, ke kanan. Ke kanan, ke kanan. Itu ke kiri, Kang. Ke kanan, ke kanan. Ada situ. Kang, turunin ke bawah. Bukan, bukan itu. Sebelah view, Kang. Ke bawah, Pak. Ada yang tekan slide show itu, Pak. Ya, ya, ya. Naik, naik, naik. Nah, nah, dua lagi, dua lagi. Nah, stop, stop, stop. Nah. Ya. Ya. Kalau begini. Ya. Ya, klik yang belum begini. Yang paling kiri. Ini mana? Ini? Ya. Ini ya? Ya, ya. Sudah, kelihatan? Belum. Diklik dulu, Antwo. Klik, klik, klik. Tenang, Bapak Ibu, tenang. Kita lagi mengacaukan suasanya. Gak gede, ya? Belum terklik, ya? Kang, diklik dulu, Kang. Itu belum diklik, Kang. Ini? Ya, klik, ya? Ah, itu atau belum ditekan, atau sing kencang, atau? Ini kan udah diklik. Belum. Atau gak apa-apa gitu? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Oh ya, udahlah. Udahlah, Kang. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Ini cukup jelas. Supaya gampang di skor ke bawah, ya? Baik. Baik. Ini cukup jelas kelihatan. Kita akan berbicara terkait dengan bagaimana cara menulis laporan best practice untuk kenaikan tingkat. Saya sampaikan kondisi ini karena memang beberapa kenaikan tingkat yang saya lakukan, selain juga menggunakan PTK, itu juga menggunakan best practice, teman-teman. Nah, tadi sudah disampaikan berkaitan dengan profil, terima kasih Kang dan Neng Umi nih dari Bogor. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan langsung materi kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang selayang pandang, pedoman karya tulis ilmiah atau KTI. Kemudian kita pun nanti pada siang ini juga akan membahas tentang sistematika penulisan laporan best practice untuk kenaikan tingkat. Yang ketiga, rekan-tikan. Nanti apa saja sistematika. Keteksi Bluetooth. Dan ketentuan menulis laporan best practice untuk KT atau kenaikan tingkat. Dan yang keempat, teman-teman, ini nih teknik penyusunan laporan best practice. Jadi, pada akhirnya setelah workshop ini kita akan dibimbing bagaimana cara menulis best practice, laporan best practice. Nah, rekan-rekan, dalam bimbingannya ini saya informasikan terlebih dahulu. Itu yang pertama nanti teman-teman akan menyampaikan dulu, akan direfeksi dulu, judul. Judul ya, judul ininya, best practice-nya. Jadi, panitia nanti mempersiapkan Google Form, teman-teman mengirim judul. Mengirim judul ke Google Form tersebut. Dari sana nanti dikirim ke saya untuk diperiksa. Di judul itu, best practice yang akan dijadikan judul itu, lalu nanti disebutkan judulnya apa, kemudian nama lengkap, dan NIP. Setelah itu, nanti saya periksa, sama akan saya periksa, nanti ada perbaikan-perbaikan. Baiknya sih, kelihatannya nanti ada rentang misalnya untuk judul tiga hari. Untuk judul tiga hari. Tiga hari pengiriman, dan tiga hari revisi begitu. Atau dua hari revisi misalnya. Jadi, nanti sekitar lima hari judul sudah jadi. Yang judulnya sudah jadi, sudah di ACC, dipastikan nanti rekan-rekan melanjutkan menulis berikutnya. Dari mulai bab satu, bab dua, bab tiga, dan seterusnya. Nah, setelah itu, nanti rekan-rekan dikasih waktu misalnya satu bulan untuk menulis best practice. Halo, kok mati ya? Apa di saya yang mati? Halo? Sinyalnya, teh. Oh, Kang? Hidup di sini. Silahkan signal ya? Mati. Coba dihubungi, teh. Iya, bentar. Matikan video aja. Sebentar. Saya hubungi dulu ya, sebentar. Kita pause dulu rekamannya, sebentar. Barusan sampai mana ya? Yang tiga, Kang. Sampai judul. Gimana? Nomor tiga, nomor tiga. Eh, sampai mana tadi? Baru diskusi bagaimana rencana tindak lanjut ya? Kalau nggak salah, rencana tindak lanjut setelah kegiatan best practice ini ya? Iya. Ya, baik. Jadi nanti rekan-rekan semua, setelah beres paparan ini, dan nanti sesuai jadwal disampaikan di grup, nanti teman-teman yang tadi, jadi mengirimkan dulu, yang pertama adalah judul. Best practice ke pentia. Satu orang, satu judul saja. Karena ini cukup banyak ya. Apa namanya? Ininya. Kecuali nanti kalau judulnya, dianggap oleh Kang Encon ini tidak layak, minta diganti, ya diganti gitu. Jadi ada dua nanti, di hasil revesi itu. Satu, judulnya sudah bagus. Tidak ada revisi. Yang kedua, judulnya direvisi. Nah, ketika direvisi, diperbaiki langsung oleh Kang Encon. Yang ketiga, judulnya dianggap tidak layak untuk kenaikan tingkat atau kenaikan best practice. Maka dipastikan yang judul itu dikembalikan. Sepertinya sih tiga hari cukup lah untuk membuat judul ya. Membuat judul tiga hari cukup. Kemudian nanti dua hari atau tiga hari memeriksa judul sepertinya cukup begitu. Nah, nanti kalau setelah judulnya memang sudah selesai, judulnya sudah oke, baru nanti berbicara kaitannya dengan utuhnya laporan best practice. Yang lainnya dulu nih, sebelum Bapak Ibu, ketika mereka mengajukan judul, kan berarti kalau sudah bagus dan layak untuk bikin best practice, tidak ada keterangan di situ, berarti nanti akan tulisnya di situ lanjutkan menulis begitu ya. Kalau sudah bagus tapi masih sedikit ada revisi, berarti nanti di situ tulisannya direvisi begitu? Betul. Nanti judulnya langsung diganti? Judulnya langsung diganti atau bagaimana? Harus dikirim lagi. Oh, judulnya dikirimin lagi, oke. Siap. Jadi judul baru begitu. Ya, enggak, karena terkait dengan kantong tugasnya. Nah, itu. Jadi ke Panitia, nanti ada tiga kolom. Judul, judulnya sudah benar, direvisi, judulnya minta perbaikan dan yang baru begitu. Baik, ya itu rencana-rencana pindahkannya kita. Kemudian, kalau judul sudah benar, nanti dipastikan, karena ini cukup banyak pesertanya, satu peserta harus menulis seluruh bagian dari best practice, dari mulai bab satu sampai bab lima, biasanya. Nanti setelah itu, kancong periksa secara utuh juga, sekaligus perbaikannya. Sekaligus perbaikan. Berapa lama tuh? Nulisnya berapa lama? Lima bab itu berapa lama? Waktunya, dari mulai bab satu sampai beres itu, prediksinya teman-teman nulisnya satu bulan lah. Maksimal satu bulan, ya. Satu bulan, oke. Ya, satu bulan cukup. Satu bulan cukup. Satu minggu, satu bab. Satu minggu, satu bab. Nanti kan mau diperiksa juga. Apalagi kalau teman-teman ada yang sudah memiliki test practice. Sehingga tinggal dikirim saja ke Panitia. Panitia, ketika ada pengiriman test practice untuk keseluruhan, untuk keseluruhan, itu sebaiknya nunggu satu bulan. Tidak perbagian untuk Panitia. Jadi jangan sampai, ini baru ngirim dua orang, kirimkan ke Kang Incon. Biasanya agak-agak repot kalau pola begitu. Karena kebetulan juga saya membimbing grup-grup yang lain. Jadi saya sarankan, satu bulan ini sama semua. Satu bulan ini sama semua, bagi peserta yang tertarik ingin uji nyali, membuat best practice. Terkait dengan membuat judul atau mempertimbangkan judul ini, kita mesti paham dulu. Bentuk best practice dengan PTK, apakah sama? Karena dalam PTK kan ada siklus. Siklus pertama, sekian bulan. Siklus pertama, apakah BP ini bisa dilaksanakan dalam satu bulan, dalam satu minggu, atau bahkan dalam satu hari. Mohon penjelasan dulu antara bedanya BP dengan PTK ini, biar kami dalam membuat judul itu ada arahannya. Terima kasih. Ini gambaran dulu ya. Sebenarnya pembahasannya ini lebih detail, karena kita masih punya waktu dua jam. Jadi insya Allah bisa. Begini, kenapa saya bilang satu bulan? Karena memang best practice ini berbeda dengan PTK. Kalau PTK ini, itu kan aturan lainnya adalah pelitian di mana normatifnya harus enam bulan maksimal. Maksimal enam bulan. Itu untuk PTK. Tapi untuk best practice, satu bulan bisa kok. Satu bulan bisa. Bahkan kalau ada lomba-lomba tingkat nasional, biasanya itu yang diminta dulu itu best practice. Kenapa best practice? Karena best practice itu hanya mengumpulkan data, kita lengkapi nanti di pembahasan kita. Jadi hanya melengkapi data-data kita di sekolah, kemudian kita olah. Bagaimana cara mengolahnya, insya Allah nanti kita bahas. Hanya ini bicara-bicara rencana tidak lanjut saja, biar ada gambaran dan teman-teman bisa menyimak. Karena begini, nanti juga Neng Umi bisa juga memberikan informasi di grup, takut-takut dari sekian orang yang masuk ke webinar ini, belum juga menyimak syarat dan ketentuan nanti rencana tidak lanjut ini. Sehingga teman-teman nanti para kita tolong dibantu, dituliskan aturan-aturan syarat ini, sehingga nanti tidak terjebak. Kasian nanti teman-teman yang sudah berinvestasi, kemudian dia ingin bikin best practice, ini waktunya malah tidak sampai. Bagaimana satu bulan bisa selesai, nanti kita bahas bersama-sama, triknya ada. Baik, jadi satu bulan pertama teman-teman nanti membuat best practice, kemudian dikumpulkan di panitia. Panitia memberikan kepada Kang Uncon pada bulan terakhir, bulan pertama. Satu bulan berikutnya Kang Uncon akan memeriksa seluruh best practice, dikoreksi semuanya. Yang masuk, yang ada waktu, dikoreksi semuanya, setelah itu dikembalikan dalam bentuk sudah matang. Jadi teman-teman bikin draftnya, membuat konsepnya, dikirim ke panitia, oleh panitia dikirim ke Kang Uncon, oleh Kang Uncon direvisi, dan dimatangkan. Sudah matang, dikirim lagi ke panitia. Oleh panitia dikirim ke teman-teman. Oleh teman-teman bisa digunakan untuk kenaikan tingkat, karena sudah matang, sudah dikoreksi oleh Kang Uncon, kira-kira. Nah, gambarannya skenario-nya seperti itu. Sehingga nanti harapan Kang Uncon, teman-teman setelah memahami tatanan syaratan ketentuan penulisan best practice ini, Insya Allah, bisa dilaksanakan. Kira-kira kira-kira itu. Untuk panitia sudah cukup jelas barangkali, sebelum kita membahas detail tentang best practice, atau ada pertanyaan dulu. Pemukulis? Sebentar, karena administrasi di Pemukulis. Pemukulis, paham alurnya? Kalau saya tangkap Bapak Kang Uncon ini, berarti dalam Bapak-Ibu sekalian, silahkan Bapak-Ibu nanti kami buat link, mengisi judul. Setelah itu kami akan berikan dalam format Excel saja ya, Bapak Uncon ya. Supaya Bapak Uncon langsung koleksi. Pada saat sudah kolektif semua judul masuk, baru kami serahkan ke Bapak Uncon. Kemudian kami berikan waktu satu bulan, jadi Bapak-Ibu semua membuat best practice yang sudah asisnya judulnya. Setelah itu kami akan berikan dalam bentuk file saja ya, Bapak Uncon ya, supaya bisa dikoreksi semua. Satu kaligus kami drop file-nya ke Bapak Uncon. Kemudian setelah ada satu bulan Kang Uncon previsi. Satu bulan ya, Kang Uncon previsinya. Yang karya. Setelah itu bulan berikutnya kami akan kembalikan ke grupnya, kepada peserta masing-masing hasil koreksi itu. Begitu ya, Kang Uncon? Hanya nanti drop yang dikirim ke Kang Uncon, tolong jangan pakai PDF ya, biar tidak dua kali kerja. Jadi setelah di revisi, kami kirim kembali ya hasil revisinya, kan setelah Kang Uncon revisi, kami buat link kembali, link yang direvisi, baru kami kirimkan kembali apa sudah asisnya tidak. Itu ya Kang Uncon? Betul, betul. Baik, baik. Silahkan Kang, lanjutkan. Kalau begitu kita lanjutkan. Rekan-rekan, kita berbicara dulu setelah yang pandang, tentang tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu syarat bahwa seorang guru dianggap memiliki profesionalisme atau sebaliknya. bagi guru-guru di swasta, tentu bisa dijadikan sebagai salah satu, apa namanya, mutu kualitas seseorang. ya. Nah, teman-teman semua. Berbicara tentang karya tulis ilmiah, berkaitan dengan kenaikan tingkat, ini sudah di, apa ya, sudah dirumuskan, sudah ada pedomannya, sudah ada hukumnya. Kenapa? Karena agar rekan-rekan guru khususnya VNS ini memiliki pedoman, memiliki langkah-langkah yang sesuai dengan harapan kementerian. Putus. Hilang. Share screennya putus, Kang? Ya, baik. Kita coba lagi. Sebentar ya Bapak-Ibu ya. Putus share screennya. Atau mau dibantu oleh Pak Muklis? Biar langsung, boleh? Biasa tidak mencari dulu. Bisa bantu? Halo Pak Muklis? Pak Muklis? Tunggu, tunggu. Karena banyak sekali file terbukasi. Sebentar ya Bapak-Ibu ya, sebentar. Kang, sambil menunggu Pak Muklis nih, berarti antara best practice dengan PTK berbeda ya, Kang? Jauh berbeda. Berarti best practice tidak ada siklus. Kalau PTK ada siklus, begitu? Jadi, kalau berbicara ciri khas ya, atau perbedaan di antara keduanya, itu sangat ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau berkaitan dengan PTK? Bagaimana? Sudah-sudah ya? Sudah. Sudah. Yang mana ya tadi? Baik berapa ya? Bagus. Lanjut. Naik. Satu lagi. Ya, baik. Baik. Saya jawab dulu. Naing Umi ya. Jadi begini. Baik. Kalau kita membuat PTK, perbedaannya dengan best practice, pertama, kalau best practice itu sebuah pengalaman terbaik kita ketika menemukan tantangan di dalam proses kegiatan belajar-mengajar atau di dalam kelas, kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis yang sesuai dengan ketentuan kementerian dan kebudayaan. Kedua, di dalam best practice itu ada data-data, ada solusi, ada masalah, ada solusi, dan ada cara memecahkannya seperti PTK. Siklus ini merupakan ciri khas PTK. Jadi artinya ketika ada siklus, itulah pasti PTK. Tapi kalau tidak ada PTK, bisa jadi disertasi, bisa jadi skripsi, bisa jadi tesis. Tapi ketiganya juga berbeda ketika berbicara tentang best practice, karena best practice adalah pengalaman terbaik yang kita miliki. Artinya, kalau di best practice itu, tidak utuh menjadi sebuah pelitian. Beda dengan PTK. Karena PTK judulnya juga pelitian, skripsi pelitian, tesis pelitian, disertasi pelitian, maka itu juga aturan mainnya di dalam prosesnya itu harus 3-6 bulan maksimal harus juga pelaksanaannya. Jadi kalau di time schedule-nya PTK hanya 3 bulan, 2 bulan dipastikan ini, walaupun ada siklus. Atau jangan-jangan ini percepatan yang salah. Karena memang durasi untuk PTK itu, itu normatifnya 6 bulan. Nah itulah sebabnya beberapa mentor, beberapa tim juri di Jakarta, khususnya di Jakarta, dan di tingkat keupatan-keupatan sekarang, itu selalu memberikan gambaran kalau PTK itu harus 6 bulan. Dan ada dua versi ini tentang PTK. Ada mentor yang memperbolehkan setahun itu PTK 2 kali. Mentornya atau penilainya, pengujinya, ada juga yang tidak setuju. Kalau setahun 2 kali PTK gurunya, bikin PTK. Kenapa begitu? Karena ada proses pelitian yang panjang. Yang tidak setuju bikin PTK setahun 2 kali itu, asumsinya kapan guru ngajarnya? Kapan guru ngajar? Kalau setiap bulan, bikin PTK. Kalau dalam satu tahun, 2 PTK. Maka ada kesepakatan, walaupun belum dituangkan di dalam pedoman. Karena saya belum membaca, sampai hari ini ada pedoman dari kementerian yang tidak membolehkan satu guru itu menulis PTK 2 kali dalam setahun. Belum ada secara tertulis. Ini hanya bicara tentang kebijakan. Bicara para penilai PTK. Penilai kenaikan tingkat, baik di tingkat kebuatan kota maupun tingkat nasional. Jadi PTK itu, mereka minta hanya setahun 1 kali. Sedangkan best practice, itu bisa jadi tidak perlu 3 atau 6 bulan sebenarnya. Kalau satu minggu pun, kalau mampu silahkan. Karena di sana, di best practice itu, hanya menjelaskan, hanya memaparkan temuan permasalahan di sekolah kita, kemudian ini solusinya, dan hasilnya ini. Namanya juga pengalaman terbaik. Jadi memberikan gambaran kepada guru lain, bahwa saya, misalnya, menemukan persoalan di kelas, lalu saya menggunakan model ini, media ini, dan hasilnya ada perubahan, ada peningkatan, disampaikan kepada pihak si pembaca. Maka jadilah ini best practice. Itulah sebabnya, kenapa saya katakan ketika kita menulis buku, dan menulis best practice, walaupun besarannya sama, mending best practice, begitu. Kalau bicara, bicara lebih hemat, bicara lebih waku, begitu. Hanya teman-teman, ketika nanti membuat best practice, untuk kenaikan tingkat, harus tunduk dan patuh pada aturan. Aturan siapa, Tung Con? Aturan Kementerian, tentunya. Karena di Kementerian ini sudah disiapkan. Yang akan kita bahas, ini aturan, sampai hari ini aturannya belum berubah. Jadi aturan ini akan disampaikan ke teman-teman, bagaimana cara membuat best practice yang sesuai dengan kaidah kenaikan pangkat. Baik, kita lanjutkan. Rekan-rekan, berbicara kenaikan tingkat, itu berbicara dari tiga ranah, komponen yang tidak lepas dari diri kita, yaitu yang pertama tentang melaksanakan pengembangan diri. Jadi pengembangan diri ini bagian proses dari karir, profesionalisme kita sebagai guru. Bagi guru-guru di swasta, ini bagian proses kualitas diri. Tapi kalau di negeri, menunjukkan profesionalisme dan mutu seseorang. Kemudian yang kedua, kenaikan tingkat tidak lepas dari publikasi karya inovatif. Dan yang ketiga, tidak lepas dari publikasi ilmiah. Kita lanjutkan ya. Kita bahas satu persatu. Pertama, melaksanakan pengembangan diri. Bagi rekan-rekan, yang dulu ingat ketika diangkat jadi CPNS ke PNS, itu diantaranya harus mengikuti diklat fungsional. Nah, diklat fungsional ini bagian dari proses. Bagi mereka dari CPNS ke PNS. Kang Con, apakah P3K ini juga akan mengikuti diklat fungsional? P3K ini agak berbeda aturannya dengan CPNS. Kalau di CPNS ke PNS, itu kan ada beberapa tahapan yang harus diikuti. Satu, ikut tingkat fungsional. Peran jabatan misalnya. Itu harus ikut. Wajib. Kalau tidak ikut, gagal. Itu nanti tidak bisa jadi PNS. Yang kedua, ketika yang bersangkutan CPNS ke PNS, itu wajib ikut program induksi guru, ya. PIGP. PIGP. Program ini merupakan salah satu program rutinitas dan aturannya jelas. Sudah ada dari kementerian. sedangkan untuk P3K, itu tidak dilibatkan mengikuti diklat fungsional, tidak dilibatkan untuk ikut PIGP, karena mereka beda proses, beda model, mereka beda peaturan. Yang kedua, teman-teman, di dalam proses pengembangan diri, itu rekan-rekan guru diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan kolektif guru. Dalam hal ini, melaksanakan kegiatan ini di organisasi profesi, seperti KKG, MGMP, K3S, MKKS misalnya. Nah, sebenarnya andai saja KKG-nya jalan, MGMP-nya jalan, K3S-nya jalan, IURAN-nya jalan, dipastikan kegiatannya jalan, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat keilmiahan di KKG ini bisa dijadikan sebagai salah satu kenaikan tingkat. Karena di KKG ini nanti capnya, tanda tangannya kepala dinas, teman-teman. Nah, oleh karena itu, ketika rekan-rekan kegiatan di KKG, MGMP, K3S, MKKS, pada dasarnya, hasil sertifikat di kegiatan ini bisa dijadikan sebagai salah satu kegiatan untuk kenaikan tingkat. Begitu. Jadi, kesimpulan awal, untuk melaksanakan pengembangan diri cuma dua. Satu, mengikuti di klub fungsional, yang kedua, mengikuti berbagai kegiatan kolektif guru di organisasi profesi seperti KKG dan seterusnya. Baik, lanjutkan. Yang kedua, publikasi karya ilmiah, inovatif. Berbicara publikasi karya inovatif, rekan-rekan, itu berbicara ada empat komponen yang bisa juga dijadikan salah satu upaya peningkatan besaran angka kredit bagi kita. Pertama, ketika teman-teman menemukan teknologi tepat guna. Ini berbicara tentang hal yang baru dan bisa terbaik bagi umat. Yang kedua, ketika teman-teman menemukan menciptakan karya seni. Seni di sini, ada beberapa seni. Cerven, novel, kuisi, drama, film. Cuma yang saya herankan, ketika menciptakan karya seni, di pedoman itu tidak ada karya pantun atau kumpulan pantun. Jadi apakah pantun bisa digunakan untuk publikasi karya inovatif? Di pedoman belum ada. Ketiga, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, alat praga, alat praktikum. Nah ini pun, poin ini, penting bagi ibu dan bapak, ketika ibu dan bapak membuat alat praga atau alat praktikum di sekolah, ini pun bisa digunakan sebagai publikasi karya inovatif dan bisa dilengkapi ketika ada peningkat tingkat. Kemudian, yang keempat, mengikuti pengembangan penyusunan standar, para pedoman, soal dan sebagainya. Di KKG, dibentuk panitia penulis soal UTS atau penilaian tengah semester, misalnya. Nah, bukti surat, undangan, foto, dan piagam ini bisa digunakan untuk kenaikan tingkat. Dan ini termasuk kelompok publikasi karya inovatif. Begitu. Jadi, empat ranah ini, empat komponen ini, ini yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan untuk kenaikan-rekan juga. Selanjutnya. Yang ketiga, rekan-rekan, berkaitan dengan karya ilmiah ini adalah namanya publikasi ilmiah. Ketika rekan-rekan mengikuti presentasi pada forum ilmiah, baik menjadi narasum atau peserta, ini juga bisa digunakan untuk kenaikan tingkat. Yang kedua, publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmiah bidang pendidikan formal yang mencakup, satu, laporan hasil penelitian PTK atau PTS. Yang kedua, makalah berupa tinjauan ilmiah. Yang ketiga, pengalaman terbaik atau best practice dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran. Yang keempat, publikasi tulisan ilmiah populer di media cetak atau semacam artikel, kemudian yang kelima, publikasi tulisan ilmiah berupa best practice yang dimuat di jurnal. Artinya ada dua untuk best practice ini. Yang satu, seseorang menuliskan best practice saja dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran. Yang kedua, ketika sudah jadi best practice oleh teman-teman dikirim ke jurnal, di publikasi jurnal, maka ini nilainya berbeda. Jadi lebih tinggi nilainya dari best practice biasa dengan best practice yang dibuat di jurnal. Kemudian yang ketiga, publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, modul, buku pedoman guru, buku bidang pendidikan, dan karya terjemahan, ini juga merupakan komponen yang bisa digunakan dalam kategori publikasi ilmiah dan akan mendapatkan atau melengkapi kerekaan-kerekaan kita. Jadi kalau teman-teman punya PTK, punya makalah, punya pengalaman terbaik, perspektif yang hari ini kita bahas, kemudian juga punya artikel yang dimuat diberi cetak, atau mungkin buku pengayaan, buku modul, buku pedoman guru, buku pedoman pendidikan, terjemahan, ini bisa digunakan untuk kenaikan tingkat. Bang Con, kalau buku antologi gimana ya? Saya kan banyak buku antologinya. Buku antologi saya itu bisa mencapai angka 10 buku antologi. Buku antologi itu adalah buku, kalau dulu istilah buka rampai ya, kalau dulu gitu. Jadi buku antologi itu adalah kumpulan para penulis lebih dari 4 orang. Bisa 10 orang, bisa 20 orang, bisa 30 orang, rame-rame lah nulis gitu ya. Kalau teman-teman nulis rame-rame, sampai 20 orang, 30 orang, mohon maaf, ini untuk kenaikan tingkat belum dihargai begitu. Belum dihargai. Walaupun teman-teman punya 10 buku antologi, kalau mau kenaikan tingkat tidak dihargai. Tidak memiliki nilai maksudnya. Tetapi, ketika teman-teman nanti memiliki banyak buku antologi, dan ini menjadi portfolio yang bagus, yang menarik. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba berkaitan dengan guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, saya jamin ini memiliki nilai. Memiliki nilai begitu. Dan yang menjadi pedoman atau yang mendapat nilai ini hanya di publikasi ilmiah itu hanya 3 komponen ini, teman-teman. Jadi kalau best practice, ini punya nilai. Tapi kalau bikin buku bersama, paling banyak 4 orang, itu dapat nilai. Cuma nilainya nanti setiap orang presentasi siapa ketua dan anggota-anggotanya itu berbeda nilainya. Itu yang dapat nilai. Selain buku Solo tentu. Tetapi kalau bukunya rame-rame sampai 30 orang, 40 orang dalam satu buku terbitan dan bergis dari SPN, itu belum dapat nilai sampai hari ini. Begitu kira-kira gambarannya. Lanjutkan, kan? Nah, kita bicara sekarang tentang sistematika penulisan pengalaman terbaik atau bisa biasa dikenan dengan istilah best practice. Baik, lanjut. Berbicara pengertian best practice adalah karya tulis guru yang berisi pengalaman terbaik dalam proses pembelajaran. Best practice merupakan karya tulis guru yang berisi ide gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. terkenakan sedikit informasi ketika saya menjadi peserta guru berpesan di tingkat nasional, itu di tingkat nasional ada dua. ada dua model karya tulis ilmiah diajukan ke juri. yang pertama, PTK. Yang kedua, best practice. Nah, kalau saya kaji dari tahun ke tahun baik satuan pendidikan SD, SM, SMA, atau kepala sekolah SD, SMA, Ternyata, ternyata rekan-rekan semua yang selalu jadi juara satu itu di tingkat nasional adalah PTK. Tapi tidak berarti best practice tidak bagus. Tahun 2016, itu kemarin yang juara satu karya tulis ilmiahnya PTK, juara dua PTK, juara tiga best practice. Best practice juara tiganya. Artinya, best practice juga karya teman-teman nanti bisa digunakan untuk lomba-lomba yang disiapkan di kegiatan Kabupaten-Kota, Provinsi atau Nasional. Kapan sih sebenarnya best practice ini berlaku untuk kenaikan tingkat kalau teman-teman bertanya kapan berlakunya? Itu berlaku biasanya dua tahun terakhir, teman-teman. Dua tahun terakhir. Break practice itu. Lanjutkan. Ini pesaran angka kredit untuk best practice. Untuk kenaikan tingkat nilainya dua. Ini cukup besar. Karena rata-rata untuk dapat nilai dua itu artikel saja itu harus tingkat nasional. Kalau artikel tingkat Provinsi itu 1,5. Jadi nilai ini termasuk yang tinggi. Termasuk yang standar lah. PTK itu empat nilainya. Maka ketika teman-teman yang akan mengajukan kenaikan tingkat dari golongan 4B ke 4C ke 4D itu butuh misalnya 12 nilai. Maka biasanya dia bikin 3 PTK atau 3 PTS. Karena 3 kali 4 12. Dengan 3 PTK selesai itu. Bisa tertutup kekurangan nilainya. Silahkan. Next. saya katakan ini adalah sistematika laporan best practice yang sesuai dengan pedoman kementerian. Jadi kalau teman-teman akan membuat best practice ini aturannya sistematikanya harus seperti ini yang saya sampaikan. kalau mau lulus begitu. Nah. Baik ya. Kalian cuman gambarkan dulu nih gambarannya biar bagian teman-teman paham. Ketika kita akan membuat best practice sebagai salah satu pelengkap kenaikan tingkat kita selain PTK maka bagian awal yang harus disiapkan adalah halaman judul. Satu itu. yang kedua lembar persetujuan. Artinya ada lembar persetujuan dari pihak pimpinan kita. Ketiga di dalam bagian awal itu harus ada kata pengantar daftar isi daftar tabel daftar gambar lampiran abstrak atau ringkasan. Berbicara abstrak berapa rata-rata untuk best practice. Ada aturannya juga. Itu sekitar 250 kata untuk best practice abstraknya. Dan di dalamnya di dalam abstrak itu harus ada bagian-bagian satu latar belakang masalah. yang kedua tujuan atau manfaat. Yang ketiga isi atau pembahasan. Yang keempat kesimpulan. Jadi empat komponen ini harus ada di abstrak. Ingat ya maksimal 250. Ada juga yang mengatakan sampai 350. Tapi yang pasti model abstrak ini beragam teman-teman. Kalau Kang Con lihat model abstrak itu ada yang begini nulisnya. Abstrak judul nama baru ringkasan. Ada juga yang abstrak langsung tanpa judul langsung urean kata kunci. mana yang digunakan untuk kenaikan tingkat? Yang digunakan untuk kenaikan tingkat untuk abstrak cukup penulisan abstrak langsung urean. Terakhir kata kunci. Kata kuncinya jangan lebih dari lima kata. Kata kuncinya ya. Ini aturannya nih. kemudian di dalam abstrak ini teman-teman enggak usah menuliskan lagi judul. Judulnya apa namanya siapa enggak usah. Tetapi Kak Ngon membolehkan ketika teman-teman membuat best practice untuk lomba. Abstraknya seperti itu. Ada abstrak di bawahnya ada judul kemudian ada nama kita. Kalau untuk lomba boleh. Tetapi untuk kenaikan tingkat enggak boleh. Boleh ya. Selanjutnya teman-teman di bagian isi ini untuk bagian isi berkaitan dengan best practice itu ada pendahuluan. yang kedua ada kajian atau tinjuan pustaka yang ketiga pembahasan yang keempat kesimpulan. Artinya best practice cukup empat empat bab saja. Bab pendahuluan ini wajib ya. Karena ini dari pedoman di pendahuluan itu rekan-rekan harus ada latar belakang masalah, harus ada rumusan masalah, harus ada tujuan dan manfaat. Jadi di latar belak di pendahuluan untuk perspektif itu satu latar belakang masalah, dua perumusan masalah, tiga tujuan, yang keempat manfaat. ada empat sumber dari bab satu pendahuluan. Bab dua, kajian atau tinjauan pustaka. Ketika rekan-rekan mengkaji kajian tinjauan pustaka ini, tolong harus sistematis. Banyak teman-teman yang membuat best practice di dalam tinjauan pustakanya, tidak sistematis. Apa kajian maksudnya sistematis? Sistematis itu berdasarkan judul yang kita buat. Misalnya begini, upaya meningkatkan pembelajaran matematika dengan menggunakan media tatangi di SMP bla 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 Nah, ketika dijudulnya upaya meningkatkan pembelajaran matematika misalnya, maka diperusakannya harus dibahas dulu tentang matematika. Yang kedua, baru berbicara tentang media tetangga tetangi misalnya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, prosesnya bagaimana, tahapannya bagaimana. Itu harus jelas. ini aturan untuk kenaikan tingkat, karena banyak teman-teman yang naik tingkat dari golongan 4B ke 4C dan seterusnya itu dikembalikan oleh kementerian. ada surat cinta yang dikembalikan. Kenapa? Karena mereka membuat best practice semau dia. Ah, seperti ini. Gaya seperti ini. Dia tidak melihat aturan perdoman. Padahal rekan-rekan membuat PTK untuk angka kenaikan tingkat, membuat PPS untuk kenaikan tingkat, itu sudah ada perdomannya. Nah, oleh karena itu, hati-hati ini. Ini aturannya harus seperti ini. Untuk best practice bagi teman-teman kenaikan tingkat. Ini kan bicara kenaikan tingkat. Tapi kalau bicara untuk lomba, boleh-boleh saja ditambah. Atau mungkin dikurangi. Tapi kalau dikurangi agak tidak mungkin. Tapi kalau ditambah boleh. Bab ketiga, teman-teman, nanti teman-teman membahas masalah. Yang penting, ini substansi yang penting di dalam bikin best practice, ketika kita bikin best practice, satu, di dalam pembahasan itu harus ada data dari asal sekolahnya. Data apa kan? Data masalahnya kita temukan. Jadi kalau kita menemukan bahwa anak-anak susah membaca Salistung atau menulis atau matematika atau IPS atau Bahasa Indonesia munculkan data. Datanya apa? Data nilai post-test dan pre-test. Pre-test dan post-test. Data itu menunjukkan bahwa kita menemukan satu persoalan di dalam pembelajaran ini, KD ini, kemudian ini bukan suaranya sinyalnya mungkin ini. Teng? Teng, ceng. Silahkan signal kemudian. Iya. Videonya, kameranya dimatikan anak-anak, kameranya Halo? Sebentar, aku hubungi dulu. Sebentar ya, Bapak-Ibu ya. Terlempar deh. Terlempar lagi. Tunggu ya, Bapak-Ibu ya. Saya hubungi dulu ya. Sebentar. Sebentar, Bapak-Ibu sabar. Refleksi. Begitu kan? Jadi, kalau di PTK, itu kan empat langkah. Dari mulai perencanaan, mulai pelaksanaan, mulai observasi, refleksi. Nah, itu PTK. Kalau bicara PTK. Karena ini bicara tentang perspektif, tentu tidak begitu. Apa langkah-langkah yang berkaitan dengan agar masalah tadi bisa dipecahkan, teman-teman? Dibuat. Bisa saja langkah pertama, perencanaan. Seperti apa? Merencanakan apa? Boleh. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, tindak lanjut. Yang keempat, evaluasi. Ada evaluasi dulu, tindak lanjut. Nanti, ketiga, juga diureikan di pembahasan ini, hambatan dan cara mengetasi secara rinci. Nah, ini teman-teman yang seringkali gagal ketika bikin best practice, padahal mudah, tetapi sering gagal di tingkat nasional oleh asesor. Karena memang seringkali teman-teman tidak pernah membuat urayan hambatannya apa ketika sedang melaksanakan kegiatan ini, cara mengatasinya bagaimana, secara tidak rinci. Dideskripsikan. Jadi hambatannya satu anak didik itu misalnya yang mengalami nilai kurang dari KKM adalah sepuluh. Hambatan yang pertama dari sepuluh itu lima orang yang letar belakang orang tuanya misalnya sebagai ibunya TKI atau TKW sehingga anak kurang kasih sayang. Dampaknya anak hanya ikut dengan orang tuanya atau bapaknya atau neneknya atau kakeknya sehingga proses pembelajarnya tidak baik. Bagaimana cara mengatasinya? Misalnya, saya sebagai penulis melaksanakan kumpisit kepada bapaknya, kakeknya, neneknya untuk membahas persoalan pembelajaran. Seperti itu. Detil. Kemudian yang keempat, disajikan keaslian ide dan kecemerlangan ide terkait dengan upaya pemecahan masalah sekolah itu. Nah, poin keempat ini merupakan inti dari tulisan best practice. jadi sebenarnya ketika kita sudah menemukan masalah, membuat langkah-langkah, menyampaikan pahambatan dan cara mengatasi, cari idenya yang terbaik seperti apa. Yang inovatif, yang kreatif, yang tidak biasa-biasa. Jadi artinya ketika sudah menemukan persoalan, kita sudah membuat langkah-langkah, kalau saya sarankan langkah-langkahnya ada empat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut. Empat lah. Minimal itu. Minimal empat komponen itu harus ada. Empat komponen. Untuk best practice. Tapi kalau di PT kan sudah ada aturan jelasnya. Tadi ya, perencanaan, observasi, kemudian juga refleksi, dan empat ya. Maaf, saya lupa lagi. Satu, merencanakan kedua tindakan, observasi, refleksi. Nah, di best practice ini, rekan-rekan, saya menyarankan ketika membuat langkah-langkah perencanaan, pemacaan masalah tadi. Persiapan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut. setelah nanti seluruh kegiatan yang kita sampaikan, jangan lupa juga foto-foto. Foto-foto aja ya, teman-teman. Ini penting. Karena banyak teman-teman yang ketika membuat langkah-langkah ini tanpa foto. Jadi, biasakan ada fotonya. Dulu, Kang Chen di PTK waktu itu, tahun 2016 itu, itu menggunakan di pinggirnya pakai foto. langkah-foto, langkah-foto, langkah-foto. Sehingga si juri itu melihat, oh ini benar nih. Faktanya benar nih. Ini ada fotonya di anak-anaknya nih. Ada kegiatan heel. Nah, seperti itu. Jadi, kalau Kang Chen sarankan, foto-foto itu bukan di lampiran juga. Boleh di dalam pembahasan. Jadi, sebelah kiri deskripsi atau narasi, sebelah kanan foto-foto. Foto-foto kegiatan. Kalau teman-teman melakukan home visit, datang ke rumah kakeknya, neneknya, bapaknya, ketika anaknya memang kurang pembelajaran dan ibunya pergi ke luar negeri, sebagai TKW, dipotong itu sebagai bukti. Nah, nanti di ketiga, baru ada bagian kesimpulan. Kesimpulan ini adalah jawaban dari pendahuluan. Jawaban apa? Jawaban kaitannya dengan rumusan masalah. Jawaban berkaitan dengan tujuan dan manfaat. Banyak di dalam proses kegiatan karyatus ilmiah, teman-teman itu menulis kesimpulan itu asal-asalat. Kesimpulan itu bukan dari pembahasan. Bukan. Kesimpulan itu jawaban dari rumusan masalah yang kita ajukan. Kalau rumusan masalahnya ada dua, kesimpulannya ada dua, teman-teman. Karyatus seringkali memeriksa PTK-PTS gitu ya. Malah lucu gitu. Di rumusan masalahnya cuma satu pertanyaan. Kesimpulannya ada tiga gitu loh. Ini salah ya. Ini mohon maaf bagi teman-teman sekalian sharing. Kemudian di rekomendasi saran-saran dan rekomendasi misalnya. Itu saran-saran rekomendasi itu adalah jawaban dari tujuan atau manfaat penelitian kita. Bukan karena ngidul gitu. Gak boleh. Ini penting ya. Karena banyak teman-teman yang belum paham ini kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu adalah jawaban dari dari pembahasan bukan jawaban dari pembahasan tapi rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita ajukan. Kalau rumusan masalah satu-satu jawabannya. Nanti kalau saran-saran atau rekomendasi ambil dari tujuannya untuk siapa penelitian yang dilakukan. Untuk orang tua, untuk guru, siswa. itu yang ada di saran-saran. Demikian juga nanti kalau berkaitan dengan daftar pustaka sebagaimana kita ketahui ada perbedaan yang sedikit ya. Kalau di daftar pustaka itu kalau teman-teman mengambil dari buku, mengambil dari jurnal, mengambil dari internet itu ada perbedaan secara penulisan. Tetapi ada yang menarik sekarang. Para asesor ini, asesor, dosen, S2, S3, itu lebih menyukai daftar pustaka ini dari jurnal-jurnal. Kenapa mereka lebih menyukai dari jurnal ketimbang dari buku? Itu karena dinilai jurnal itu bagian hasil penelitian. Jadi lebih otentik. Tetapi tidak berarti buku di ABK, tidak. Jadi kalau bicara jurnal dan buku, 30% jurnal, 70% buku. Tapi ini penting karena beberapa dosen di Perguruan Tinggi itu kalau bikin karya ilmiah lebih cenderung dengan jurnal baik lokal, nasional, atau internasional. Dan kita sebenarnya mudah saja untuk cari jurnal di Google itu mudah. Cuma yang susahnya itu adalah tema yang cocok dengan kita. Kalau masalah jurnalnya karena jurnalnya itu untuk dipublikasikan. Banyak di Google, tapi persoalannya ketika kita mencari tema yang sejenis dengan kita, itu agak susah. Begitu. Baik, lanjutkan. ini bicara syarat dan ketentuan menulis laporan perspektif untuk PTK. Ini penting dipahamil teman-teman. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, syarat dan ketentuan menulis laporan perspektif. Makalah perspektif itu harus asli atau bisa juga. Berapa rangkap biasanya? Tergantung kebutuhan asesor. Yang kedua, makalah bespektif itu berisi surat pernyataan asli dari Kepas Sekolah bagi guru tentunya, disertai tanda tangan Kepas Sekolah cap Satuan Pendidikan. Di dalam proses kegiatan ini, dalam lembar persetujuan itu, mereka-merekan. Kepas Sekolah memegang peranan penting bahwa best practice ini benar-benar asli. Bukan di luar, bukan pelanggian. Seperti itu. Kemudian, menyertakan surat keterangan dari pengelola perpustakaan yang menyatakan bahwa makalah best practice telah disimpan di perpustakaan sekolah. selain ada surat persetujuan dari Kepas Sekolah, ini aturannya ya, juga dilampirkan di bawahnya itu, ada surat keterangan dari pengelolaan perpustakaan bahwa best practice ini disimpan di perpustakaan. Perpustakaan sekolah. Cap-nya juga harus ada. Cap sekolah perpustakaannya seperti itu. Selanjutnya, tambahan catatan yang berkaitan dengan best practice. Kita tambahkan. Lanjutkan. Pertama, data yang akan dijadikan laporan best practice harus berasal dari sekolah yang bersangkutan. Artinya, tolong, nggak bisa teman-teman ketika bikin best practice misalnya begini, teman-teman ngajar kelas 5 bikin best practice jangan kelas 4. Ini gagal total. Ini seringkali banyak teman-teman yang dia ngajar di kelas 5 bikin best practice kelas 4. Dia guru bidang IPS ngajar best practice kelas Indonesia yang nggak bisa. Nggak boleh. Dan ini langsung curet merah. Jadi artinya ketika teman-teman sebagai guru kelas 6 bikin best practice berkaitan dengan kelas 6. Nggak boleh. kelas 1 kelas 2 nggak boleh. Cukup kelas 6. Yang kedua, harus ada temuan masalah dan solusi yang dilakukan. Artinya di dalam proses kegiatan kita itu ada masalah apa nih? Masalah dan solusinya mirip PTK cuma beda beda prosesnya. Kemudian paparkan secara rinci langkah-langkah dalam mengatasi tersebut. Paparan ini sebenarnya di PTK juga ada langkah-langkah dan rincian paparan ini. Tetapi bedanya kalau di best practice paparannya harus lebih rinci. Lebih detail seperti apa. kalau di PTK bisa secara global. Tapi kalau di best practice usahakan lebih detail. Kemudian yang keempat masalah yang dijadikan best practice sesuai dengan SK kita mengajar. Ya tadi. Jadi kalau SK teman-teman tahun ini di kelas 6 kemudian akan keringkan tingkat di kelas 6 tahun ini Oktober misalnya ya di kelas 6 juga temuannya. Jangan di kelas 4 atau kelas 5. Atau teman-teman guru bidang agama ya agama dong jangan dengan olahraga. Teman-teman di SMP tentang Bahasa Indonesia. Ya Bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima gunakan sistematika laparan perspektif sesuai dengan pergambaran keringkat tingkat. Yang tadi Kang Jono uraikan maka tolong ini bisa dijadikan apa namanya salah satu rujukan ketika nanti teman-teman mau membuat sistematika perspektif begini ya. Acanya begini agar teman-teman bisa gol di tingkat nasional. Karena sampai hari ini Kang Jono belum menerima konsep revisi dari pedoman sebelumnya. Sampai hari ini ya. Karena masih menggunakan model lama. Walaupun kurikumenya sudah berubah berubah tetapi berkaitan dengan angka kredit dan dupak masih seperti dulu. tidak ada perubahan yang signifikan. Kemudian yang keenam jangka waktu laporan tidak dipatasi. Artinya rekan-rekan dalam satu tahun itu mau bikin berapa? Boleh. Mau bikin dua, mau bikin tiga. Boleh. Karena bersifat makalah ini. Tetapi beda dengan PTK. PTK itu dipatasi satu tahun satu. Walaupun ada yang bilang boleh satu tahun dua. Tapi Kang Jono lebih pegang ke satu tahun satu PTK. Karena tadi asumsinya yang banyak gol lolos itu satu tahun satu PTK atau PTS. Kalau masalah best practice bebas waktunya. Tidak dipatasi satu tahun hanya bikin satu. Kalau mampu satu bulan satu ya enggak apa-apa. Silahkan. Kalau memang menemukan masalah di kelas kemudian ada solusinya no problem. Dan yang ketujuh tidak perlu menyertakan proposal laporan best practice. Kalau di PTK itu kan harus ada proposal teman-teman. Harus bikin proposal dulu. Nama juga penelitian kok. Ini yang lucunya kenapa banyak PTK yang gagal di tingkat nasional itu karena salah satunya tidak pernah membuat proposal. Tidak pernah membuat proposal PTK. Tidak pernah membuat surat izin penelitian. Ya wis ketika mengirimkan apa namanya PTK ke tingkat nasional aksesorinya nyoret. Mana proposalnya ini? Kok tidak ada? Tapi di best practice tidak usah ada proposal. Itu bedanya. Jadi kalau teman-teman bikin PTK PTS wajib bikin proposal. Karena di proposal itu gambaran umum. Bab 1, bab 2, bab 3 dan sana ada schedule. Nanti dari bab 1, bab 2, bab 3 di proposal itu nanti dikembangkan. khususnya di pembahasan dan di kesimpulan. Seperti itu. Dan rujukan daftar isi daftar kegiatan ini bisa digunakan di sana. Nah rekan-rekan begitu ya. Di antaranya berkaitan dengan catatan-catatan penting berkaitan dengan masalah penyusunan best practice. Demikian rekan-rekan kita kita nanti sesisanya waktu kita diskusi dan kalau tidak cukup waktunya pada webinar ini kita lanjutkan nanti diskusi di group. Terima kasih. Silahkan pada kalian yang belum bertanya. di Senin malam juga masih ada Kang. Jangan lupa. Baik, silahkan Pak Muklis. Baik, Baik Bapak Ibu sekalian. Habisnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita mulai dari yang resen ya. Kita mulai dari Pak Dudi Iswadi. Silahkan Pak Dudi. Terima kasih. Terima kasih Pak Muklis. Assalamualaikum Pak Ancan Rahman saya Dudi Iswadi dari Indramayu. Tangga Alcon berarti ya. Tangga Deraan. Tangga Deraan. Wispadabay Ong Dermayu. Maaf kalian ini. Menarik materi yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan best practice. Yang ingin saya tanyakan yang pertama best practice tadi kan tadi data yang digunakan masih data yang sifatnya kalau saya perhatian kuantitas ya. misalkan anak yang kurang dari KKM dan sebagainya. Pertanyaan pertama apakah bisa misalkan datanya misalkan data yang kualitatif misalkan kelas ini ribut saja anak tidak disiplin. Pokoknya sifatnya tidak ada numerik yang yang pertama yang kedua tadi di awal-awal Bapak sudah mengatakan kita memilih judul dulu judulnya apa saya agak sedikit bingung juga ketika memilih judul nanti tidak ada ide cemerlangnya disana yang nomor empat harus ada ide cemerlang yang sebagai tagline dari BP ide cemerlang untuk bisa menyelesaikan masalah yang pertama apakah data kualitatif juga bisa dijadikan permasalahan untuk membuat BP yang kedua tadi tentang judul dan ide cemerlang itu kira-kira apakah untuk ide cemerlang menyelesaikan masalah kalau yang pernah saya dapat itu informasi ini PTK permasalahan dulu yang diambil baru kemudian menutupkan judul tadi kan di awal kita judul dulu padahal judulnya apa kita tidak tahu ke depan seperti apa terima kasih baik yang pertama bisa boleh kualitatif ya boleh kedua judul best practice akan lahir ketika kita memiliki identifikasi masalah jadi judul tidak akan muncul ketika kita tidak memiliki identifikasi masalah apa yang mau diangkat oleh kita artinya teman-teman cari dulu identifikasi masalahnya temukan dulu di sekolah lalu ketika ada masalah muncul di sekolah kira-kira pakai apa nih metodenya apa nih solusinya apa nih apakah menggunakan media pembelajaran atau memudahkan metodologi pembelajaran atau dua-duanya boleh silahkan nah di PTK itu biasanya rata-rata salah satu ya kalau tidak media biasanya solusinya adalah metodologi gitu nah di best practice boleh salah satu boleh dua-duanya artinya cari dulu identifikasi masalahnya oh ini anak nih gak bisa bilangan romawi anak gak bisa bisa ikut gak bisa bilangan romawi gitu kan nah bagaimana solusi agar anak bisa bilang bisa belajar bilangan romawi dengan mudah dan cepat dicari nih solusi terbaik nah salah satunya misal itu dengan cara bernyanyi diajak bernyanyi saya coba nih bikin I lambang satu V lambang lima Ki sepuluh E lima puluh misalnya begitu dicoba dipraktekan ternyata anak lebih bisa menangkap simbol-simbol itu di dalam praktek menulis bilangan romawi nah ini bisa digunakan kita seringkali merasa kesulitan berkaitan dengan ide cemerlang ini juga salah satunya berkaitan dengan masalah hukum referensi ini sulit kenapa teman-teman kesulitan membuat PTK salah satu penyebabnya teman-teman tidak pernah memiliki referensi kaitannya dengan solusi itu solusinya adalah menggunakan media steam tapi teman-teman tidak tahu tidak punya referensi tentang steam tidak memiliki referensi kerunjukan tentang steam tidak pernah ikut belajar webinar tentang steam bagaimana bisa nanti di bab dua itu bagian tinjauan pustaka bisa menjelaskan tentang itu jadi teknik yang terbaik ketika teman-teman membuat judul untuk best practice saran saya siapkan juga referensi bukunya karena banyak teman-teman saya kebingungan kebingungan membuat PTK kebingungan bikin best practice bikin apa ya masalahnya ada di sekolah itu ada ada masalah tapi ketika mencari ide gagasan solusi yang cemerlang yang kreatif yang inovatif tidak ada buku-buku rujukan pantaslah kenapa beberapa dosen saya di beberapa S1-S2-S3 itu memberikan gambaran juklak jurnal itu bagian penting sekarang daripada buku karena di jurnal itu kumpulan dari penelitian-penelitian jadi lebih bagus nanti teman-teman saya menyarankan di best practice ini termasuk PTK kalau nanti membuat PTK dan best practice coba gali tentang jurnal-jurnal itu karena 30% sekarang ini mulai bergeser beberapa dosen itu bergeser 30% lebih menyukai jurnal dan 70% buku cetak buku cetak itu kan 5 tahun terakhir begitu ya baik begitu terima kasih kira-kira jawab aja begitu ya mencari idenya saya menyarankan begitu cari dulu identifikasi masalahnya setelah ada identifikasi masalah cari bukunya dulu bikin judul begitu baik 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 selanjutnya kita ke penanyaan kedua yang resen kembali yaitu Ibu Ernie Suhartini Ibu Ernie Ibu Ernie kalau tidak ada Ibu Ernie kita ke Bu Ade Bu Ade Pak Halo Assalamualaikum ada silahkan Ibu Ernie Pak ya Assalamualaikum ya silahkan Ibu Ernie ya Bapak disini saya punya beberapa pertanyaan Pak yang pertama kan tadi Bapak mau mamparkan sebelumnya kita membuat pre-test dulu gitu ya Pak ya membuat pre-test berarti pre-test ini kan sebelum kita mengadakan apa namanya penelitian gitu Pak ya laporannya gitu ya misalnya saya mau mengajarkan tentang perkenalan gitu ya bahasa Inggris dalam bagaimana cara memperkenalkan dalam bahasa Inggris nah lalu pertama saya membuat pre-test dulu nah lalu setelah saya mengajarkan tentang perkenalan baru saya buat post-testnya gitu ya Pak itu yang pertama pertanyaan pertama selanjutnya kan tadi di awal saya lihat Bapak ada lampiran di bagian awal sistematika pembuatan laporan best practice ada lampiran terus ada melampirkan daftar gambar daftar tabel kalau yang saya pahami saya takut salah ini mohon diluruskan Bapak itu bukannya kalau di Bapak kan ada beda lampiran beda daftar tabel beda daftar gambar beda saya pikir kalau lampiran itu daftar gambar sama daftar tabel masuk dalam lampiran ternyata Bapak tadi beda lagi tetap ada lampiran ada daftar tabel ada daftar gambar ada berbeda jadi isi dari lampiran ini apa gitu yang saya tanyakan itu yang kedua lalu yang ketiga kalau di PTK itu kan ada ini Pak ya penelitian yang relevan gitu Pak ya apakah harus di best practice harus ada sama seperti di PTK selanjutnya tujuan tadi Bapak saran itu jawaban dari tujuan penelitian ya Pak ya kalau saran ya itu saja Bapak pertanyaan saya tiga terima kasih banyak baik terima kasih yang pertama berkaitan dengan ketika kita nanti biasanya gini guru-guru itu cuma jarang ya di Indonesia menggunakan pre-test dan post-test gitu pre-test dan post-test pertanyaannya sama cuma beda tempat saja untuk apa pre-test dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa sebelum belajar kemampuannya apakah berapa orang yang sudah paham berapa orang yang belum paham mohon maaf sedikit saya bercerita ketika saya studi banding ke Australia beberapa tahun yang lalu 2017 ya 2017 saya ke Australia saya di Melbourne itu mengobservasi enam kelas ya waktu itu dan ternyata di sana itu setiap pembelajaran diawali dengan pre-test dan post-test tidak banyak kok cuma lima itu pre-test dan post-test ini mengacu kepada KD KD yang diajarkan sesuai dengan kurikulum nanti setelah itu dari pre-test ini ketahui oh ada berapa anak ya dari dari tiga pertanyaan ini anak yang betul semua anak yang betulnya dua anak yang betulnya tidak betul sama sekali nanti setelah itu mereka dikelompokkan teman-teman kalau di Australia ya gayanya nih gaya cara mengajarnya dan Indonesia belum familiar seperti ini setelah itu dikelompokkan nah kelompok inilah nanti anak yang nilainya dua digabung dengan dua yang tiga dengan tiga yang nol dengan nol artinya yang nol sama sekali belum bisa menjawab itu menunjukkan belum paham sama sekali tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu sedangkan anak yang nilainya dua atau tiga digabung dua dengan dua tiga dengan tiga jadi ada beberapa kelompok sehingga mana yang sudah paham kelihatan itu dari sana nah dari sana tinggal guru mengeksplor mencari media-media metodologi yang bisa membuat mereka lebih lebih bagus nanti di post-test ada kemajuan tidak seperti itu gambarannya untuk Australia di sana terjadilah apa yang disebut mencari presentasi di depan sekolah di depan kelas di sana terjadi bagaimana siswa diminta oleh gurunya untuk banyak berbicara daripada gurunya sendiri hanya bedanya di LKS-nya nanti dalam prosesnya di LKS itu di tiap kelompoknya itu kalau di Australia itu satu-satu tapi kalau teman-teman saya yang saya dibandingkan ke Jepang katanya LKS-nya bukan bukan satu-satu tapi dilebihin satu jadi kalau misalnya di kelompok itu ada empat anak yang nilainya dua misalnya dikasih LKS-nya lima yang satu-satu itu yang empat anak sesuai dengan kemampuan mereka tidak nyontek yang pintar nanti yang satu lagi hasil dari seluruh anak itu kalau di Jepang tapi kalau di Australia saya melihat LKS-nya satu-satu nanti yang presentasi ke depan itu adalah ketua kelompok yang ditunjuk oleh kelompoknya begitu ya berkaitan dengan Prites dan Post-Test jadi kita mencari sebenarnya mencari mana nilai-nilai itu tapi kalau ibu dan bapak mencari Prites dan Post-Test untuk kegiatan best practice saya menyarankan dari formatif nilai formatif dan nilai formatif artinya nilai itu tes akhir jadi kalau hari ini kita mengajar KD ini nah Prites Post-Test dilakukan tetapi nanti pada hari berikutnya di akhir itu kalau memang KD-nya hanya satu pertemuan kita semuanya mana yang masuk ke KM mana yang tidak itu bisa digunakan sebagai identifikasi kaitannya dengan masalah persiapan best practice itu satu yang kedua daftar gambar daftar tabelan sebetulnya itu itu hanya poin-poin nama-namanya saja kalau di awal bagian best practice tetapi di belakang itu ada lampirannya khusus apa saja sih isinya begitu maksudnya jadi kalau di depan itu hanya namanya daftar tabel halaman sekian daftar gambar halaman sekian daftar ini halaman sekian nanti di belakang itu di lampiran disebutkan ada buktinya ada produknya boleh ya seperti itu terkait dengan PTK benar di PTK itu ada poin untuk kenaikan tingkat ada poin mencari PTK yang relevan dengan tema yang kita kaji tetapi di best practice tidak usah ada istilah mencari best practice yang relevan itu bedanya jadi kalau di PTK harus harus ada relevan untuk apa? untuk bahan kajian perbandingan perbandingan apakah PTK kita sudah dilaksanakan atau dikaji orang lain atau belum kalau pun sudah bagaimana mereka mengkajinya dan biasanya PTK yang bisa dikaji itu ada di jurnal yang relevan-relevan itu maka carilah PTK di jurnal jurnal yang dipublikasikan di Google begitu kalau seandainya gini Pak apakah si penelitian ini misalnya Pak yang lalu saya materinya sebelumnya tentang angka-angka gitu ya Pak nah terus ternyata dari hasil angka saya saya ambil nilai nilainya masih banyak ini bawa KKN gitu Pak selanjutnya untuk yang akan saya teliti sudah beda materi bisa gitu Pak waktu pre-testnya itu saya untuk materi jadi materinya pertama itu saya tentang hitung angka angka-angka dalam bahasa Inggris pas saya ambil nilai anak-anak nilainya banyak di bawa KKN nah berdasarkan data tersebut nilai anak-anak banyak di bawa KKN saya membuat laporan best practice gitu ya Pak nah tapi untuk selanjutnya pre-testnya itu nanti post-testnya itu dari materi yang berbeda gitu Pak bisa nggak Pak karena kan berlanjut gitu nggak stuck di materinya itu aja karena kan tetap berjalan materi yang berikutnya gitu bisa jadi antara soal yang di pre-test sama di post berbeda materi bisa nggak boleh nggak boleh jadi nggak boleh jadi satu pertemuan nggak boleh satu pertemuan itu pre-test dan post-test pertanyaannya sama hanya beda tempat gitu oh gitu harus pertanyaan sama materi sama gitu ya makanya kalau di iklat-iklat di kementerian di kementerian itu ya kalau teman-teman di iklat di kementerian itu ada post-test dulu ya ya betul itu ada post-test ya nah itu kan jawabannya pertanyaannya sama tapi beda beda tempat saja gitu ya dan dianggap dianggap nanti oleh teman-teman oleh mentor atau oleh dosennya itu kalau di iklat di kementerian itu kan dinilai mana yang sudah paham betul mana yang belum itu sebenarnya itu tujuannya jadi pertanyaan pre-test dan post-test harus sama kalaupun nanti ada tambahan materi berarti harus 2 KD 2 KD berarti soalnya kalau di PTK kan katanya materi tetap aja berlanjut jangan itu jadi stuck kalau PTK ya kalau di berarti kalau di break-break harus sama ya Pak ya si materi itu oke baik terima kasih Bapak di PTK itu sebenarnya yang berubah sih sebenarnya materinya tetap yang berubah itu sebenarnya indikator sebenarnya tujuannya bukan keadaannya yang berubah keadaannya sama sebenarnya di PTK PTK itu sama KD-nya tetapi indikatornya ditambah sehingga terkesan materinya bertambah sebenarnya itu bukan nambang materi sebenarnya hanya perubahan itu baik terima kasih terima kasih Bapak baik Kang sebelum kita ke pertanyaan berikutnya ini banyak yang minta contoh satu aja best practice yang benar itu kayak gimana sih boleh gak nanti di grup dikasih contoh Kang teman-teman saya memiliki memiliki buku kumpulan best practice juara 1 2 3 tingkat nasional itu itu untuk kepala sekolah dan pengawas itu yang menerbitkan kementerian cuma dalam bentuk hard coffee hard cover ya bukan soft coffee gitu gimana ya karena ada buku 2 buku yang diterbitkan oleh kementerian 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu berkaitan dengan 1 PTK 2 PTS ketiga best practice tapi dalam bentuk hard coffee bukan soft coffee di chat atau gini misalnya Bapak Ibu pengen tuh itu di copy terus dijilid bagus dikirimkan ke ibu-ibu menyusahkan akan gak ya kalau mau paling dipotokofi nanti jumlahnya berapa harga potokofinya berapa per lembar ganti potokofi saja paling iya iya begitu maksudnya juga begitu dari tadi Kang di list yang mau iya nanti kita list di grup ya insya Allah terima kasih di grup ya iya iya nanti ya oke kita lanjut ke pertanyaan yang mana nih Pak Muklis yang di chat dulu atau yang saya teh saya teh yaudah Bu Ade dulu Bu Ade dulu nanti baru ke sesi tanya jawab yang di chat ya Bu Rahma Yanti nanti baru ke ibu lagi ya silahkan Bu Ade Makasih Bapak saya mau bertanya ini intinya singkatnya saja ya karena mungkin waktu yang pertama yang mau saya tanyakan itu kan kita harus menampilkan dulu data awal ya data awal itu apakah yang tahun ini atau tahun sebelumnya jadi data sekunder gitu maksudnya sehingga kita jadi tahu di latar belakang itu kenapa kita mengambil judul itu kan karena ada data itu ya Pak ya halo iya ada ya selanjutnya nanti setelah kita menyertakan data itu di di apa di latar belakang gitu ya untuk ulasan latar belakang kemudian nanti di langkah kita melakukan tes bisa berupa pre-test atau formatif kan yang tadi Bapak sebutkan nah setelah itu kita nanti misalkan mengelompokkan oh ini lima orang yang gak bisa misalkan terhadap kajian indikator yang kita berikan waktu itu kemudian kita mengajarnya itu langsung misalnya dengan menggunakan hasil temuan mencobakan apa metode apa yang mau kita pakai atau dicobakan dulu metode yang lain kemudian setelah ketahuan hasilnya kita langsung menggunakan metode yang kita akan uji coba tersebut baru nanti diukur dengan post-testnya begitu pertanyaan saya mungkin bisa menang bisa terima kasih ibu adek ibu adek begini adek yang pertama data-data bisa tahun ini atau tahun yang lalu atau generasi yang lalu tapi persoalannya kalau tahun lalu pertanyaannya ada gak foto-foto siswanya gitu ini berkaitan dengan bukti fisik nanti jadi semester 1 atau semester 2 barangkali dimangfaatkan untuk kegiatan best practice ini dimana kita nyelasannya kapan itu karena berkaitan dengan masalah foto-foto kegiatan bukti fisiknya kita kan tidak boleh ngarang yang kedua berkaitan dengan metode sebenarnya seperti PTK ada masalah ada solusi solusinya gak pernah ganti sebenarnya gak pernah ganti jadi artinya ketika ada masalah tentang bagaimana cara memecahkan pecahan metodenya adalah inquiry menggunakan metode inquiry ketika menggunakan metode inquiry setelah dicoba oleh kita ternyata metode itu tidak menghasilkan apa-apa tidak membuat anak jadi mencapai KKM maka di PTK itu di sisi 3 udah selesai sampaikan jangan malu-malu seolah-olah dinaikin angkanya ini gagal dengan metode metode inquiry ya udah sampaikan boleh lah di PTK boleh nah bagaimana di best practice di best practice itu juga pada dasarnya sama pada dasarnya seperti di PTK kalau memang gak bisa gak bisa digunakan metode inquiry untuk pecahan itu sampaikan tapi saran Kang John TAD cari kira-kira metode media yang ada peningkatan sampai tuntas kakaknya ya misalnya saya untuk di PTK gak boleh diadakan atau dimunculkan seolah-olah dengan metode inquiry nilainya ditingkatkan gak boleh seadanya aja gak apa-apa untuk PTK itu kesepakatan para ahli berarti kalau misalkan saya sudah menemukan metode yang oke saya cobakan saya hajar untuk persoalan yang ada udah langsung itu aja ya langsung aja gitu jadi ketika udah post-test udah pre-test saya langsung berikan metode yang menurut saya itu hasil kajian PTK-nya atau apa kita pakai juga di best practice gitu itu bisa gitu ya jadi nanti ketika post-testnya udah anak-anak diharapkan sudah bisa menjawab dengan benar gitu jadi intinya begini TAD intinya di best practice itu sama dengan PTK judulnya sama sama dalam artian gini kalau di PTK itu paribat bebas paribat terikat nah di best practice itu harus ada muncul pertanya masalah dan ada muncul solusi jawab itu uriannya paham sekarang itu yang penting di judul itu ada ada masalah yang dimunculkan masalahnya apa dari temuan tadi temuan best practice post-test gitu kan nanti ada solusinya menggunakan ini nah itulah best practice gitu seperti itu di PTK sama sepanjang sama ya udah langsung terima kasih Kang sama-sama TAD sama-sama baik kita ke kolom chat dulu ya pertanyaannya ini Pak apakah boleh daftar pustaka itu diambil semua dari internet kalau saran saya begini jadi ada tiga rujukan untuk daftar pustaka ya satu internet dua jurnal tiga buku jadi tiga rujukan ini harus ada di di dalam karya tulis kita di internet itu di dalamnya bisa buku elektronik bisa juga jurnal atau ketika teman-teman ngutip dari internet ya di halaman misalnya kompas ya kompas siana misalnya itu kan internet bukan jurnal bukan bukan buku gitu ya nah teman-teman harus menuliskan dari situsnya situs apa tapi kalau keseluruhan dari internet kurang bagus sebaiknya saya menyarankan tiga jurnal buku internet nah bicara presentase bagusnya sih jurnal itu 30% sisanya itu buku dan internet kita ke pertanyaan berikutnya izin bertanyakan kalau misalkan pembelajaran daring bagaimana bentuk betonnya ya ya daring satu tidak bisa digunakan untuk PTK daring ya tapi bisa digunakan untuk best practice karena kesepakatan para ahli asesor daring selama selama daring itu tidak bisa digunakan untuk PTK disebabkan salah satu penyebabnya ada observasi yang kehilangan observasi observer kan itu ada tahapan siklus itu ya siklus itu kan ada empat komponen tadi nah di bagian observasi tidak ada di daring maka para ahli mengatakan tidak sah PTK lewat daring gitu tetapi kalau best practice bisa dengan cara tadi teman-teman yaitu keliling berarti nanti harus bukti fisiknya harus bisa dari rumah ke rumah gitu memotokopi bukti fisik apa namanya tugas-tugas dan media ini betul-betul menarik gitu dan bisa uji cobanya benar-benar bisa menjadikan daring dengan teknik ini atau dengan media ini anak-anak tetap mencapai KKM boleh untuk best practice tapi untuk PTK tidak boleh seperti itu silahkan baik-baik pertanyaan berikutnya dari yang resen Ibu Rahma Yanti silahkan Ibu Rahma Yanti halo kedengaran suara saya Pak terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ini luar biasa ya terutama pemakai yang hebat dan guru-guru hebat saya ingin bertanya terkait dengan risk practice ini bila kita mengangkat tentang minat misalnya minat siswa apakah itu minat bacanya ataukah hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif siswa itu gimana cara ngambil datanya ya Pak misalnya kan pada awal itu dikatakan tadi ada data yang harus diambil terkait dengan hal yang akan kita teliti terus kalau terkait tentang minat gimana cara ngambil datanya Pak terima kasih banyak baik pertama bicara minat baca bicara motivasi baca artinya ketika seseorang akan diteliti bagaimana senang keperpustakaan atau tidak itu berbicara motivasi jadi meningkatkan motivasi membaca siswa keperpustakaan misalnya bagaimana cara mengambil datanya kita kan memiliki populasi populasinya misalnya kan disebut populasi itu 1 SD atau 1 SMP atau SRA tapi kita harus ambil sampalnya sampalnya itu satu kelas saja di kelas kita jangan kelas orang lain jadi di best practice ini ambil motivasi agar mereka senang keperpustakaan dengan catatan murid kita saja jangan populasi jangan semua SD seluruh siswa SD jangan seluruh siswa SMP tapi sampalnya ngajak ambil kenapa sampalnya biar cepat dan biar tidak riwuh waktunya cukup sampalnya cukup di kelas kita kalau bunda DSD ngajaknya di kelas 5 kelas 5 saja kalau SMP misalnya mau kelas 7 kelas 8 kelas 9 mau diambil itu seperti itu bagaimana teknik pengambilannya gunakan angket gunakan angket kepada mereka kemudian dari angket ini bisa disinyalir kenapa mereka motivasi keperpustakaannya lemah kenapa ini tinggi berapa kali mereka pinjam ke perpustakaan berapa kali sehari mereka perpustakaan nanti dilihat itu nah yang penting di sekolah kita dari angket itu nanti ditemukan data-data oh ternyata kelas 8 ini tingkat animo keperpustakannya rendah nah bisa digunakan nih sebagai best practice bagaimana caranya agar keperpustakaan bisa animonya tinggi apakah dengan reward apakah dengan lomba baca di perpustakaan dan yang juara bikin reserensi nanti dapat hadiah seperti itu barangkali kira-kiranya gambarnya seperti itu bisa menggunakan angket kalau bicara data kalau terkait masalah gambar atau bukti itu bukti untuk pengambilannya itu apakah pada saat anak-anak membaca atau ada sertakan antara after before begitu maksudnya data gambar gambar buktinya sebelum pelaksanaan dengan sesudah pelaksanaan program atau bagaimana Pak terima kasih baik di best practice tadi sudah disebutkan salah satunya wajib menulis langkah-langkah secara rinci nah di langkah-langkah itu bunda harus ada foto harus ada bukti foto fisiknya bunda membuat perencanaan penulis membuat di dalam perencanaan itu membuat angket untuk mengetahui tingkat motivasi siswa datang ke perpustakaan cekrek nanti dipoto nanti anak-anak diminta jam istirahat harus ke perpustakaan cekrek dipoto di perpustakaan seperti itu jadi ada bukti-bukti foto dari langkah-langkah terus hambatan hambatannya misalnya begini hambatan motivasi siswanya rendah untuk datang ke perpustakaan satu karena siswa lebih suka lebih menyenangi game daripada ke perpustakaan itu hambatannya nah tekniknya caranya cara mengatasinya adalah dengan cara satu siswa diiming-imingi ribet bagi yang membaca buku satu hari satu buku di perpustakaan sebagai bukti menggunakan reserensi nanti reserensinya disampaikan atau ditempel di majalah dinding sekolah seperti itu kira-kira terima kasih Bu terima kasih banyak Pak sama-sama baik Bapak Ibu sekalian Teumi ya ada pertanyaan di Youtube ya nggak ada nggak ada nggak ada ya cuma nanya di Youtube itu bertanyaannya ngumpulin judul terus gimana itunya terus Kang sekalian deh Pak Mukli sebelum kita ini ya karena sudah jam 3 hari Senin Kang bisa nggak dikasih lihat ke teman-teman contoh soft copy best practice nya Kang supaya teman-teman gambar nih hat copy bukan bukan hat copy maksudnya kalau Kang punya contoh best practice yang ada di laptop ini contohnya kayak gini gitu dikasih lihat terus judul judul yang ini dari situ kita nanti diskusi gitu Kang untuk hari Senin Senin ya Senin insya Allah nanti bukunya bukunya saya perlihatkan cukup tebal ya karena ini juara 1-2-3 nasional gitu ya insya Allah nanti hari Senin aja ya bukunya diperlihatkan ya nanti kita baca judul-judulnya juga ya nah dari situ kita diskusi ya Kang ya dari situ kita diskusi ya gitu silahkan Pak Mukles baik-baik jadi Bapak Ibu yang bertanya judul siapkan judul-judulnya nanti pada hari Senin kita akan diskusikan apakah judul-judul ini bersyarat atau tidak sekalian Kang Hincong akan memberikan gambaran bagaimana misalkan kita bahas Kang Hincongnya satu buah judul bagaimana tidak tahu membawa judul Pak ya silahkan Ibu Asmiya kenapa oh iya Pak bisa dengar suara ya bisa ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang saya tanyakan Pak ini yang pertama saya memang tidak tahu bikin judul di best practice beda kalau PTK terus yang kedua kalau di judul itu apa menggunakan batas kalimat berarti berapa batas kalimat maksimal yang dipakai dalam judul best practice kemudian kalau boleh kami minta satu file untuk best practice kepala sekolah dan satu file untuk best practice untuk guru terima kasih Pak itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman benar ini pertanyaan menarik saya lupa tidak menyampaikan barusan Bunda benar jadi ada aturan penulisan judul untuk penelitian tindakan kelas ada aturan judul untuk yang lainnya best practice untuk PTK judul itu paling banyak 22 kata atau 23 kata 23 kata jangan lebih dari 22 atau 23 kata baik PTK maupun best practice Kang Cun saya judulnya 5 kata kalau judulnya 5 kata itu bukan best practice itu opini artikel itu judul puisi kalau judulnya satu satu kata itu puisi jadi ada perbedaan ya jadi untuk kalau untuk judul buku teman-teman kalau mau bikin buku buku apa buku pelajaran misalnya itu paling banyak 15 kata paling banyak oh kalau buku kalau untuk artikel kalau untuk artikel untuk opini di surat kabar aturannya judulnya 3 1 sampai 5 maksimal 8 jadi kalau teman-teman mau bikin judulnya judul SI judul artikel judul opini untuk surat kabar ya baik nasional 1 sampai 8 8 8 kata 8 kata tapi ada tapinya umumnya yang digunakan di surat kabar sekarang ini antara 3 sampai 5 kata kalau bikin puisi satu judul nopal serpen boleh satu judul tetapi untuk PTK best practice paling banyak 22 sampai 23 judul betul itu ya kalau bikin buku Solo maksimal 15 judul oke terima kasih ya bentar Kang Enjon ini dicekkan banyak pertanyaan atau kita bacakan sekarang atau hari Senin aja nih sudah saya copy sebentar dulu kenapa Kang HP saya kira-kira sudah panas oh gitu sudah ada warning jadi Senin aja Senin aja ya jadi Bapak Ibu mohon maaf karena Kang Enjon pakai HP baterainya sudah panas semua pertanyaan Bapak Ibu sudah kami copy nanti kita bacakan di hari Senin begitu ya Bapak Ibu ya oke baik terima kasih kalau di best practice tidak ada ini ya Kang Enjon tidak ada observer gitu ya Kang ya oh enggak ada enggak ada enggak boleh enggak ada ya jadi enggak usah pakai lembar observasi gitu enggak usah ya kita sendiri aja action kita sendiri hanya bukti saja ini ini kita yang kita yang menemukan masalah kita yang menyelesaikan masalah tanpa orang lain kita menjelaskan masalah kita dan cara kita sama Minta ini Kang ada ini enggak yang untuk perkustakaan kan kita harus ada bukti dari perkustakaan contoh draftnya gitu Kang oh boleh nanti ada contoh lembar persetujuan di perkustakaan nanti dikasih dikasih oh capu nih yang lumayan ada sana Pak Muglis boleh menu baik Pak Muglis sebelum kita akhiri minta sebentar ya ini passing statement dulu kan sebelum kita akhiri dan HP-nya panas iya saya kira kan satu hal yang ingin saya sampaikan satu kata yang sudah menjadi motivasi ala bisa karena biasa ala biasa karena dipaksa jadi teman-teman insya Allah bisa membuat ini masuk sistem ini dipaksa harus bisa terima kasih baik terima kasih baik Bapak Ibu kita memang fokus ke best practice ya Bapak Ibu jadi tidak ke PTK ya Kang jadi kita fokusnya adalah ke best practice jadi di Senin malam nanti Kang Encon akan memberikan contoh dari best practice kita bahas bagaimana bikin judul gitu ya Kang nanti baru kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab karena HP Kang Encon sudah sangat panas kita akhiri dulu Bapak Ibu Pak Muklis ada ini Pak Muklis lagi sibuk kayaknya lagi oh yaudah lagi bikin administrasi baik Bapak Ibu kita ketemu lagi di Senin malam jam 19 waktu Indonesia bagian Barat tidak di siang hari ya Bapak Ibu karena di siang hari pasti Bapak Ibu masih punya kesibukan jadi kita ketemu lagi di jam 19 waktu Indonesia bagian Barat saya Umitira Lestari mohon pamit mohon maaf jika banyak kekurangan terima kasih Kang Encon terima kasih Pak Depusmo terima kasih Pak Muklis dan Bapak Ibu selamat beristirahat selamat bermalam minggu jaga kesehatan tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Kang Encon sampai ketemu oh iya Kang untuk itu pertanyaan-pertanyaannya saya sudah simpan di dokumen langsung tak ada berikan ke Kang Encon mungkin bisa dijawab nanti sebagai bahan mungkin di hari Senin seperti itu begitu ya Kang Encon ya terima kasih Kak Pak Muklis sama-sama terima kasih Bapak Ibu sampai ketemu selamat beristirahat selamat beristirahat selamat beristirahat